Halo, saya Angry Joe yang mewakili dari Joe Billy Guitars untuk mengumumkan siapakah pemenang dari gitar Taylor atau Martin memilih salah satu dan gitar Chord AD810 atau Chord SFX MIM pilih salah satu nah kita bakalan umumin lihat jam disini, jam disini tepat pukul 17.00 tepat pukul 17.00 dan kita sudah menginfokan kemarin bahwa ini terjadi sabotase satu pesabotasinya adalah membeli likes atau melempar likes ya, hal ini persis seperti yang kita bayangkan jadi apa itu, kenapa regulasinya berubah dan regulasinya berubah sangat mendadak karena apa, supaya menghindari dari kecurangan-kecurangan nah oke, likes game adalah trap likes game is a trap likes game adalah jebakan kami pengen tahu bahwa foto itu disukai dengan asli itu bukan berdasarkan dari likes tapi ada cara yang lebih efisien karena apa? karena kalau kita mengumpunkan dari sekarang orang juga akan nge-cheat itu tapi kita bisa membuat itu menjadi indikasi bahwa ini adalah foto yang paling disukai caranya bagaimana? caranya begini kalau kalian terbiasa menggunakan akun Instagram bisnis pasti gak asing dengan yang namanya Insight dan disini kita lihat kita lihat ada 30 hari terakhir di waktu kontes ini berjalan kita lihat likes paling tinggi kita lihat ya kita ubah ke likes likes oh salah likes ya ini likes paling tinggi itu dari muslim kasim 10.000,3 dan yang nomor 2 adalah fatullah razi itu 7.246 keduanya itu adalah premium kontes dan ini likes dari alimukti sebanyak 5.581 dan ini likes dari Ridho Furkoni sebanyak 4.404 dan ini ada lagi dari Rastaforia Official yang dia mendapatkan likes 4.132 dan ini ada dari Ichan sebanyak 4.063 oke ini adalah kandidat likes terbanyak tapi kita gak ngitung dari likesnya likes is a trap likes itu adalah jebakan kita pengen tahu siapa sih yang dia yang dia memiliki fotonya paling disukai yang diminati oleh orang paling banyak caranya adalah menggunakan reach apa itu reach reach adalah jumlah akun yang melihat atau tertarik dengan hal itu contohnya begini disini ya disini di explorenya Jubili Guitars disini ini ada foto ada video main gitar seandainya seandainya ini ada foto oke kita cari yang pause aja nah ini ada foto dengan sebeda seandainya kita tap 1 meskipun saya tidak ngelikes dia mendapatkan 1 reach tapi tidak mendapatkan likes kenapa itu dilihat atau kenapa itu di tap pasti karena dia menarik contohnya ini lagi ini kita tap tapi gak kita likes dia dapat 1 reach ini sebagai contohnya 1 jangkauan akun yang kita ini kita kita tap dia mendapatkan 1 reach tapi tidak mendapatkan likes nah reach lebih alami reach lebih alami karena kita tidak menginfokan bagaimana reach itu bekerja jadi sekali lagi likes is a trap game likes adalah jebakan yang asli adalah dari reach organic reach bisa gak sih dibeli kemungkinan bisa tapi kalau kita menginfokan banyak-banyakan reach kemungkinan orang juga akan mensupport dasa dari reach nya juga maka dari itu likes game is a trap oke kids sekarang kita lihat begitu kita melihat reach kita pasti langsung ketahuan siapakah yang akun yang paling disukai yang paling memiliki banyak reach bisa kita lihat disini kita sortir 30 hari reach ya nomor satu adalah dari muslim kasim 49.300 cuman foto ini menggunakan jumlah orang lebih dari 2 menggunakan 4 jadi ini tetap tidak masuk kriteria kita tapi fotografer kami sangat menyukai foto ini sehingga foto ini dimenangkan sebagai foto paling favorit pilihan kami untuk di regular contest oke langsung ketahuan ya siapa yang menang ya langsung ketahuan udah gak usah dibeberin bahwa yang memiliki reach paling banyak bisa kita lihat disini adalah idam verose idam verose memiliki reach 43.900 dengan jumlah likes 3.500 menurut kita menurut analisa kita itu adalah jumlah yang fair jumlah yang adil jumlah yang wajar jumlah yang normal lalu untuk di premium ini dia pemenangnya adalah anti karat selamat buat anti karat dan selamat buat idam lorose disini dia memiliki likes jumlahnya 3.897 sedangkan reachnya 43.000 kok bisa karena foto dia menarik dan orang tertarik meskipun dia tidak memencet like jadi ketika muncul di explore ini fotonya bagus jadi akan di like nah kita kurasi dulu fotonya dari idam berose ini ini satu adegan yang mungkin hampir berciuman kalau dilihat itu adegan dewasa tapi disensor dengan gitar itu bagus banget idenya bagus keren disensor dengan gitar prsse custom dan di bagian si anti anti karat ini dia foto menggunakan firebird dia jatuh cinta dengan firebird ketika melihat nick wheeler dari the all american rejects dia pengen gitar itu dan akhirnya dia membeli membeli gitar ini oke fotonya anti karat itu adalah foto dengan konsep studio foto dengan gitar konsep studio yang pertama kali dilakukan di kontes ini yang sehingga ketika orang melihat wah fotonya banyak yang nge-likes akhirnya konsep fotonya anti karat ini ditiru dan menjadi inspirasi para peserta peserta yang lain tapi original gak bisa bohong dia yang pertama dia yang paling menarik dia yang paling mendapatkan likes terbanyak selamat buat anti karat dan selamat buat idam berose kalian berhak mendapatkan gitar sesuai dengan ketentuannya untuk anti karat dan untuk idam berose ini kalian bisa pilih salah satu kalian mau pilih mana silahkan nah untuk membuktikan reach itu yang lain salah satu contohnya begini disini ada fotonya ichan dengan reach juga cukup tinggi tapi masih kalah dengan idam berose kenapa reachnya tinggi karena ichan cantik dan mayoritas follower kita adalah laki-laki begitu melihat fotonya ichan wah cakep nih langsung di-like dong atau langsung di-check meskipun gak nge-like waduh ini cakep cuman kompetitor nih liat aja deh jangan-jangan di-like nah makanya reach dia juga tinggi lalu ada lagi yang di bawahnya ini nah ini konsep fotonya juga bagus sekali ini juga bagus sekali keren dengan foto anak kecil yang dia juga seingat saya pertama pertama menggunakan foto anak kecil kalau gak pertama kedua pertama kayaknya untuk membuktikan mari kita lihat mari kita lihat disini apakah dia pertama kita cek kita cek disini oh ternyata bukan pertama tapi kedua yang kita repost jadi dia nomor dua yang nomor pertama adalah dari Gavin Sky ya di posting hampir berbarengan saya gak apal siapa dulu yang memposting tapi pada intinya foto dia adalah foto awal-awal yang menggunakan foto anak kecil dengan konsep sangat bagus konsep sangat keren nah ini kita lihat reachnya nah termasuk juga termasuk juga si Gavin Sky ini ini kita lihat nih kita lihat likesnya berapa likesnya 2.859 tapi dia mendapatkan reach 37.900 banyak sekali kan kenapa bisa banyak karena foto dia menarik dan 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 foto Gavin Sky ini di repost oleh basisnya SID Ekarok Om Eka yang repost jadi bisa 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 tahu lah kenapa risknya dia banyak kenapa dia mendapatkan begitu banyak kunjungan karena salah satunya di repost oleh satu satu public figure yang kuat nah disini adalah yang memiliki reach sorry memiliki like paling banyak dari Muslim Kasim Muslim Kasim mendapatkan likes jumlah 10.367 sedangkan reachnya hanya 37.000 sepertiganya wow normalnya adalah reach itu paling tidak paling tidak itu seperlimanya likesnya seperlimanya tapi karena ini beberapa ada yang direct likes memang tapi jumlah reach jumlah reach disini tidak terlalu banyak sehingga tidak banyak orang tertarik dengan foto ini nah memang memang diakuin memang kita akuin usahanya Pak Muslim Kasim ini luar biasa dia dia sempat DM kita sempat DM dan dan itu wow ini 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 gila nih caranya dia marketing ini disini ya akun-akun Gojek berdagang handphone Alphamart dan dia minta untuk nge-like semua ini benar-benar satu effort yang luar biasa untuk memenangkan ini tapi kembali lagi memang settingan sejak awal likes is a trap game ini luar biasa luar biasa dan dia memantau terus perkembangan perkembangan likesnya yang kita yang kita posting oke tapi sayang sekali untuk Pak Muslim Kasim mohon maaf sekali yang likes is a trap game jadi yang kita nilai adalah yang betul-betul tertarik dengan fotonya tersebut tertariknya dengan cara apa ketika muncul di explore dia akan mencet itu secara alami lalu ketika Pak Muslim Kasim meminta orang untuk nge-like fotonya nambah reach tapi apa namanya likes tidak mungkin lebih banyak dari reach tapi kalau reach pasti lebih banyak dari likes karena dia ketika ngebuka satu foto itu sudah dihitung satu reach tapi belum tentu dia nge-likes jadi kesimpulannya untuk foto kontes 2020 ini premium kontes dimenangkan oleh Antikarat selamat buat Antikarat nanti kita akan segera kontak dan regular kontes dimenangkan oleh Idam Werose nah disini dengan likes terbanyak tetap tidak mendapatkan tempat di kontes ini tetap kita posting meskipun dia melanggar karena apa karena dia memenangkan foto paling keren foto paling favorit foto ini indah sekali jadi maka kenapa kita tetap posting ketika kita mau milih ini sebagai foto favorit harus ada buktinya harus kita posting kenapa itu fotonya diposting dan saya sangat respect dengan Pak Ali Mukti disini meskipun banyak yang mencela dengan fotonya ini melanggar adminnya gak jelas adminnya bikin peraturan dilanggar sendiri kita juga sudah mempertimbangkan itu kita sudah merencanakan bahwa ini sangat mungkin akan disabotase maka adalah likes it's a trap game jadi dengan begitu Pak Muslim Kasing tidak memenangkan sebagai foto kontes tapi dia memenangkan sebagai foto paling favorit oke terima kasih semuanya untuk yang sudah mengikuti event ini dan mohon maaf untuk kalian yang belum di repost atau kalian yang tidak menang terima kasih banget yang sudah ikut sampai jumpa lagi di event kami selanjutnya salam